Hai seluruh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai eh eh semoga kali ini kita akan membahas materi terkait dengan garis medan listrik biasa disebut dengan garis gaya listrik ya konsep ya konsep garis-garis bedan listrik kenalkan sebagai perdekatan untuk membantu kita dalam memvisualisasikan bedan listrik ya eh medan listrik itu adalah garis imajiner di gambar-garis imajiner yang digambar sedemikian dan rupa sehingga arah panginnya Hai ada suatu titik sama dengan arah sektor medan listrik E pada titik tersebut Hai ya bisa kita lihat pada gambar ya mana di sini adalah medan listrik titik B Hai dan ilanginasi titik titik g dan yang warna biru itu adalah garis medan-garis medan listrik Hai ini tadi katakan bahwa eh garis medan-garis 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 imajiner yang digambar sedemikian rupa sehingga arah panginnya bersama dengan arah vektor medan listrik E pada titik tersebut Hai nah eh karena arah medan listrik umumnya bervariasi dari satu titik titik lainnya ini kalau medan listrik E arahnya ke atas ini kemudian luar sedih imajiner di dalam arahnya juga akan Hai sehingga biasanya dia umumnya Hai tak tersebut biasanya digembarkan lebih kurva adalah kurva yang warna ini warna biru ini sebut kurva garis medan-garis medan listrik nah kemudian ada hubungan media pada hubungan atau relasi antara garis medan listrik dan sektor medan listrik hubungan garis medan listrik Hai dan sektor medan Hai ya hubungannya yang pertama bahwa Hai vektor medan listrik E Hai vektor medan listrik e Hai persinggungan dengan garis medan listrik Hai kemudian kedua Hai arah garis medan listrik Arah garis medan listrik hai 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 pada titik manapun sama dengan arah medan listrik Hai kemudian yang ketiga Hai bahwa jumlah garis medan listrik persatuan luas Hai jumlah Hai garis medan listrik Hai persatuan luas diukur dalam Hai diukur dalam Hai medan bidang di sebanding dengan besarnya medan listrik Hai dan listrik Hai dan listrik Hai di jumlah garisnya persatuan luasnya sama dengan atau sebanding dengan besarnya medan listrik Hai dengan tar medan listrik Hai nah sehingga dengan semuanya demikian bahwa garis-garis medan listrik itu saling berdekatan bila medan listrik Hai dan akan saling berjauhan bila medan listriknya dia cemah jadi ada ada dua itu jadi garis-garis medan listrik akan saling berdekatan apabila medan listriknya dia kuat dan akan saling berdekatan jika medan listrik nah diada aturan bagaimana gambar garis medan listrik Hai aturan menggambar dari semedan Hai medan listrik Hai ya ada beberapa aturan yang pertama kita bahwa Hai bahwa garis medan listrik harus muncul dari muatan positif dan diakhiri dengan muatan negatif Hai ini yang pertama Hai apa garis medan listrik muncul dari muatan positif Hai dan berakhir pada muatan negatif artinya apa jadi garis medan listrik itu di luar dari muatan positif dan masuk pada muatan muatan negatif Hai itu yang pertama kemudian yang kedua Hai banyaknya garis yang muncul dari muatan positif Hai atau kemudian yang berakhir dengan muatan negatif sebanding dengan besarnya muatan ya Hai Hai ya Hai di banyaknya garis Hai medan listrik yang muncul dari muatan positif dan berakhir dari muatan negatif sebanding dengan besarnya muatan kemudian yang ketiga bahwa garis medan listrik tidak boleh saling persilangan jadi aturan bagaimana kita menggambar garis medan listrik kita lihat misalkan pada gambar yang pertama tadi bahwa garis medan listrik dan berakhir dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif kita lihat ini arah medan faktornya juga E kemudian pada muatan negatif dia arah medan faktornya juga dia masuk ini adalah gambaran bagaimana ilustrasi medan faktornya listrik jika pada muatan yang berbeda jadi akan keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif ini pada muatan negatif kemudian kalau dia sama-sama misalkan positif sama positif maka tentu dia akan saling menjauh gitu ya saling menjauh dimana muatan positif juga akan keluar disini juga dia akan keluar jadi ini yang kita sebut dengan konsep garis-garis medan garis-garis medan listrik ada keterkaitan atau hubungan dan ada bagaimana cara kita menggambar garis medan-garis medan listrik yaitu ketika kemudian muatan positif maka garis medan listrik dia akan keluar ketika muatan negatif maka dia akan masuk kemudian 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 ini akan keluar dari matang positif akan masuk pada muatan yang muatan negatif jadi gitu selamat menikmati